Anakku sekalian, para ikhwa yang dimuliakan oleh Allah SWT. Lagi hari ini, saya tentunya ingin mengingatkan kepada kita semua, termasuk kepada diri saya, bagaimana ikhwa sekalian, besarnya hidayah yang Allah SWT berikan kepada kita. Tanpa mungkin kita berpikir waktu begitu singkat kita berada di SMP Wahda kurang lebih 3 tahun. Rasanya baru kemarin saya masuk di kelas 7, saya ditetapkan sebagai wali kelas 7 A2, dan saya sudah berhadapan dengan kalian di kelas 9 A2. Dalam kondisi online yang mungkin sebagian besar, kita tidak harapkan. Tapi anak-anakku sekalian, saya ingatkan sekali lagi, apapun yang Allah SWT tetapkan untuk kondisi dan keadaan kita, itulah yang terbaik. Ada hikmah dan ada karunia di balik setiap ketetapan Allah SWT yang harus kita terima. Jadi sekian banyak mungkin teman-teman kalian dulu, angkatan kalian ketika SD. Ternyata kalianlah yang disaring untuk lulus di SMP Islam Terpadu Wahda Islam. Atau boleh jadi ada di antara kita yang tidak pernah berpikir lanjut di SMP Wahda. Tiba-tiba orang tua kita mendatangkan kita di SMP Islam Terpadu Wahda Islam. Tapi yakin dan percaya, anak-anakku sekalian, tanpa keraguan sedikitpun, sekolah kita juga insya Allah sekolah favorit. Yang setiap hari kita diperdengarkan ayat-ayat Allah SWT. Yang sekiranya satu hurufnya itu, anak-anakku sekalian, dari setiap ayat-ayat yang kita dengarkan, itu akan mendatangkan keberkahan di sisi Allah SWT. Akan mendatangkan pahala yang luar biasa, yang boleh jadi tidak akan kita dapatkan di tempat yang lain. Tempat yang terbaik adalah yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kepada kita tentang Al-Quran. Kita sudah mengikuti proses di SMP Islam Terpadu Wahda Islamnya kurang lebih tiga tahun. Mungkin tidak terlalu banyak ilmu yang kita dapatkan, tapi anak-anakku sekalian, kebersamaan dengan ikhwa kita, dengan para ustad-ustad kita, mudah-mudahan bisa kita rasakan. Bagaimana Allah SWT menggiring kita untuk mengenal agama Allah SWT, mengenal sunnah Nabi SAW. Siapa yang Allah SWT kehendaki kebaikan, maka dia akan difakihkan dengan agama. Akan diperkenalkan dengan Islam ini. Tidak banyak loh, anak-anakku sekalian, yang Allah SWT pilih untuk dekat dengan agama Allah SWT. Kalau kita bicara masalah kecerdasan, banyak orang-orang cerdas di luar sana. Yang mungkin secara IQ atau intelektual, tanda petik, mereka lebih tinggi. Tapi Allah memilih kita. Karena kita harus yakin ketika Allah SWT mendekatkan kita kepada agamanya, berarti kita adalah orang-orang pilihan. Maka ketika Allah sudah memilih kita untuk mengenal agamanya, anak-anakku sekalian, maka mulailah komitmen di dalam hati kita. Sebagai seorang Muslim yang sejati. Menjadi alumni SMP Wahda Islamia. Bagaimana keislaman kita, jati diri kita sebagai seorang Muslim. Kita bisa jaga ketika kita keluar dari SMP Islam terpadu Wahda Islamia. Yang lanjut di pesantren atau sekolah Islam, Alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Kalau orang tua kita masih memberikan motivasi, masih menyatakan kemampuannya untuk melanjutkan di pesantren atau sekolah Wahda, maka bersyukur. Jangan katakan, kenapa saya selalu sekolah Islam. Bersyukur anak-anakku sekalian, karena banyak yang mau masuk di sekolah Islam, tapi kondisi dan keadaan keluarganya tidak memungkinkan. Kemudian Allah memilih kita. Karena kita dianggap terbaik oleh Allah SWT untuk belajar agama. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Maka, ketahui lah ikhwa sekalian, bahwa kemuliaan itu ada di dalam Islam. Allah tegaskan dalam Al-Quran, di surah Al-Munafikun, walillahil izzatu, walirasulihi, walil mu'minin. Kemuliaan itu letaknya dari Allah, dari Rasulnya, dan untuk orang-orang beriman. Walakin al-munafiqina la ya'lamun. Akan tetapi, orang-orang munafik itu tidak pernah tahu. Mereka tidak pernah paham. Maka berbanggalah kita menjadi alumni SMP Islam terpadu Wahda Islam. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Mungkin ada di antara kita yang karena kondisi keluarga atau yang lainnya akan lanjut di sekolah umum. Maka, saya sampaikan, ikhwa sekalian, kalau kita punya semangat juang yang tinggi, justru bekal kita kurang lebih tiga tahun atau mungkin sudah ada yang dari SD Wahda, bekal kita ini bisa kita bawa untuk kita perlihatkan di teman-teman kita ke depan, teman-teman kita yang baru. Di sekolah negeri, kita bisa mengajak teman-teman kita nanti untuk sholat. Seorang mu'min yang kuat, yang paham hakikat Islam, dia akan terus istiqomah dengan perjuangan itu. Dia berat atau ringan? Sebagaimana panggilan Allah? Berangkat kalian. Baik itu ringan maupun berat. Inilah jihad kita. Apa yang kita sudah korbankan selama berada di SMP Wahda sudah tercatat di sisi Allah SWT. Maka ketika ada kesempatan, orang tua kita sudah memotivasi kepada kita, sudah memberikan peluang kepada kita untuk masih lanjut di pesantren atau sekolah Islam, maka ikhwas sekalian mujahada. Karena Allah janji, Orang-orang yang sudah bermujahad dan bersungguh-sungguh di jalan kami, Allah akan tunjukkan jalannya. Memang berat. Saya paham, anak-anakku sekalian, pasti kalian berat. Masuk pesantren lagi, asrama lagi, masuk sekolah Islam lagi, menghafal. Berat. Makanya, Allah ingatkan, jahidu, bi'amwalikum wa'amfusikum berjuang. Kenapa Allah minta kita berjuang? Karena berat. Terima kasih.